Bu, bu, sayang sama suami Ibu punya anak berkah dari siapa? Dari Allah wasilahnya siapa? Suami Emang ibu bisa ngadonin anak sendiri? Emang itu anak apa ngolongol? Wasilahnya dari suami Tapi ingat, pak Suami wajib untuk mendidik anaknya Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran Memerintahkan seorang ayah Untuk membimbing anak-anaknya Untuk dia selalu taat, dekat kepada Allah Kenalkan mereka kepada Allah Jangan apa-apa minta kasih Apa-apa minta kasih Nanti sudah gede, repot bapak Repot ibu, kenapa? Karena tidak disandarkan kepada Allah Kalau minta sesuatu, suruh wudu dulu Selesai wudu, gelarin sejadah, sholat Minta sama Allah Kalau ini sudah dijalani di dalam kehidupan Insya Allah anak kita menjadi anak yang nurut Semuanya berpasrah diri kepada Allah Coba sekarang lihat Anak-anak lagi main handphone Kuotanya habis Yang ngamuk siapa? Orang tua yang ngamuk Suami, istri ngamuk Lihat tuh Ini kuota habis lagi Habis lagi Habis lagi Habis lagi Bisa diam Bisa diam gak anaknya? Enggak Namanya juga anak-anak Mau dikasih makam Lari-larian Mau dibikinin susu Dibangunin sholat Susah Diajak sekolah Susah bangunnya Wajar Namanya juga anak Anak-anak Kalau bapak Pak bangun kerja Enggak Tadulu Tadulu Pak maka Enggak Ibu kejar aku dulu Kejar aku Kan enggak ada Bapak yang begitu Yang namanya Anak-anak Mau wajar Pak bu Kalau anak Meminta sesuatu Kepada orang tua Boleh Bukan enggak Boleh Boleh Tapi sandarkan Mereka juga dong Kepada Allah Jangan semua-semua Patokan ini Kepada hamba Ingat Kata Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jika seseorang Yang sudah Berharapan Kepada manusia Siap-siap Akan menerima Satu kekecewaan Kalau mereka Sudah bersandar Kepada Allah Selamat mereka Dan akan bahagia Mereka Kata Allah Ada satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Radahu Punya anak Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyidina Abdullah bin Umar Punya anak Namanya Salim Mereka ini Orang-orang yang salih Mereka orang yang taat Kepada Allah Di saat Di zaman Kekhalifaan Daripada Sayyidina Salim Disitu ada Seorang khalifah Sayyidina Salim ini Setiap hari Solatnya di dalam Ka'bah Solatnya dimana Dalam Ka'bah Doanya Solatnya Lama Di dalam Ka'bah Minta selalu kepada Allah Khalifah datang Dengan rombongannya Parkir kuda Masuk ke dalam Begitu dilihat Oh ada salim Kebetulan nih Kata Khalifah saat itu Selasih salat ini Khalifah Minta kepada Allah Begitu melihat salim Agak sedikit Oh lengah nih Enak nih diajak Ngomong Wahai salim Adakah yang kau inginkan Minta kepada aku Apa kebutuhanmu Minta kepada aku Kata Khalifah saat itu Jawaban salim apa Dicolek Wahai Khalifah Gak malu Aku harus minta Kepadamu Sedangkan kita Ada di dalam Orak Di tempat zat Dimana kita Setiap berdoa Akan dikabulkan oleh Allah Diam Khalifah Oh mungkin Ntar kali di luar Selesai semuanya Salim keluar Lebih dulu Khalifah kejar Wahai salim Ini udah kita Udah di luar Ka'bah Ayo Apa hajatmu Minta kepada aku Kata dia Dijawab lagi Wahai Khalifah Ini urusan dunia Apa urusan akhirat Yang pastinya Urusan dunia Kata Khalifah Ini pastinya Urusan dunia Wahai Khalifah Aku Tidak pernah Meminta Urusan dunia Kepada Pemilik dunia Apalagi Aku harus Meminta Kepada orang Yang bukan Memiliki dunia Tuh Lihat Kalau kita Ditawarin Sama seseorang Yang berpemimpin Pak Kuhu Contoh Contoh Maaf Pak Kuhu Contoh Uy Ibu Ibu diundang Sama Pak Kuhu Ditawarin Sama Pak Kuhu Bu Minta apa Sama saya Ngomong Ada permintaan Nggak Loba Bansos Bansos BLT Wah Macem-macem Permintaan Coba Orang Cihideng Permohonannya Sama Kesalin Maaf Pak Saya nggak butuh Saya hanya bersandar Kepada Allah Kan aman Pak Kuhu Pak Kita tahu betul Disini ada Para Kiai Sebenarnya Saya nggak pantas Banget Duduk Di dalam tempat Majlis Yang Mulia Ini Di hadapan Para Kiai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berjanji Setiap kesulitan Pasti akan ada Jalan Jalan Kita udah pasrah Belum kepada Allah Sudah pasrah Belum kepada Allah Yakin nggak Dalam hati Kalau Allah Semua ini Akan memberikan Sesuatu Yang akan kita Nikmati Contoh Pak Kuhu Maaf Pak Kuhu Lagi ya Maafin ya Biarin Kalau ke Kiai Kan dosa Pak Kuhu Contoh Pak Kuhu Kedudukan ini Minta kepada Allah Apa atas Keinginan sendiri Ayo Keinginan sendiri Atau atas Izin Allah Semua Atas izin Allah Tanya ujiannya Lebih berat Jadi masyarakat Atau jadi ku Pasti Akan lebih berat Menjadi seseorang Yang dikatakan Seorang pemimpin Sama Kita semua ini Pemimpin Di dalam rumah tangga kita Bapak Kita sebagai imam Di dalam rumah tangga kita Ada ujian Wajar Kalau ada Sesuatu Kebutuhan Yang nggak bisa Dilengkapi Sabar Ibu Bu Disini ada Yang suaminya Kefir Aun Ada Ada nggak Nggak ada Temu suami 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 emosian Ada galak Yang bukan main Ibu Eh yang namanya Suami istri Maafin Kita ini sama-sama Yang satu jadi api Yang satu jadi air Kalau lagi ada emosinya Jangan dua-duanya jadi api Abis jadi kiamat kubro Lah emang benar Yang satu emosi Yang satu Yang satu Jadi tenangin Contoh nih Bu Bapak bangun tidur Begitu keluar Ibu lagi di dapur Gebrak meja Kopi Mana kopi Sabar Bu Mungkin beban pikirannya Lagi banyak Bawain tuh kopi Ini yang Kopinya Selesai ngopi Siapin bajunya Selesai Ini suami mau jalan Ambil tangannya Cium tangannya Fi amanillah Ya Lama banget Apa bu Lagi beban Pikirannya beban Begitu keluar Yang hati-hati Bodoh amat Sabar Apa bu Hujan Pulang Mau masuk rumah Lewatin tanah dulu Naik ke dalam rumah Keramik Abis belok Apa tanah Ambil kain pelan Sambil ngepel Baru pulang Yang Emang di luar Hujan Yang Mata lo buta Sabar Bebannya makin gede Paham ya Kudu Apa Siapin tuh air panas Jangan disebor Emang kucing kawin Jangan Ya Siapin air panas Buat mandinya Suami Ibu sambil Manasin tuh Sob sayur asem Apalah Suami keluar Ngeliat Sepi lagi Cuma ada tempe Sebiji Buka tudung saji Cuma ada tempe Mana berdiri tuh tempe Gebrak lagi Mana makan malamnya Sabar Sabar ya Sabar ya Sabar Lagi banyak Pikiran Suami Uh pinter Cihidung Tenang pak Besok boleh dipraktekin Keluarin tuh Sob Yang sabar Nih juga lagi dibawain Panas-panas Tarok Di atas meja Piringnya dibukain Sendokin nasi Yang mau lauk Yang mana Ntar Ntar gue yang ambil sendiri Sabar Baca Misalnya tuh suami Kalo abis makan Moknya ngerokokkan Kedepan Sediain kopinya Ibu nonton tuh Sinetron Jangan Indosiar ya Saya gedek banget tuh Film Indosiar Yang mertua lah Jahat banget Memantu Yang istri lah Ngeracunin suami Habib kok tau Ya gimana Orang gue nonton Gedek banget itu Makanya rumah tangga Ini banyak ya Waduh Macem-macem Saya pikir cuman Di sinetron Ternyata ada Di dunia nyata Sambil nonton sinetron Gak lama Suami masuk Ambil lagi Remotnya Ah lama Lu gue mau nonton berita Sabar Tiduran di pundak Suami Senderan Sambil pijitin suami Ayang kena pesiang Dari bangun pagi Sampai gini hari Marah-marah Mulu Ah bawah lu Apa bu Oh oh Baru Ibu mau tidur Dari pagi Kena omelan Mana capek pak Kesian Istri pak Mana capek banget Kena omelan Dari pagi Begitu ibu mau tidur Ngedenger bapak Warok Ibu jangan dicubit Jangan Diusap belakangnya Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wala alih sayyidina muhammad Dipegang dadanya Kalau lagi Mada berjalan tang Pegang dadanya Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wala alih sayyidina muhammad Jangan dicubit Jangan dibangunin Berisik lu Jangan Harus tetap Sah Sabar Suami itu Macem-macem modelnya Jangan dicubit